. Rumah tuan wilayah yang menggetarkan jiwa terletak di ruang asing dengan lingkungan yang asri. Lebih dari 2000 jenderal dan prajurit menjaga pintu masuk dan keluar tempat rahasia tersebut. Dengan beberapa leluhur dan lebih dari 30 dewa yang kuat, Wanyan memasuki dunia rahasia untuk bernegosiasi dengan penguasa alam yang menakutkan. Kedua belah pihak hanya berbicara selama satu jam, dan tentara rute barat berhasil mengambil alih master domain yang menakutkan itu. Akibatnya, domain menakutkan tersebut juga dinyatakan termasuk dalam lingkup pengaruh aliansi pemberontak. Patriark Wanyan dan orang lain tidak memiliki kesedihan dan kegembiraan, dan mereka pergi dengan acuh-ta'acuh. Namun, ketika mereka tiba di pintu masuk dan keluar dari wilayah rahasia, seorang jenderal dengan ekspresi cemas datang dan melapor kepada pemimpin klan Wanyan, lapor ke kepala keluarga Wanyan, kami baru saja menemukan bahwa dua diaken telah menghilang tanpa alasan. Tiba-tiba mengetahui berita ini, beberapa tetua klan terkejut, menunjukkan warna kebingungan. Hanya mata kepala keluarga Wanyan yang menyipit dan senyuman bangga terlihat di matanya. Namun di permukaan, dia berpura-pura khawatir dan cemas serta menanyakan detailnya. Dua diakon apa itu? Kapan itu terjadi? Bagaimana kamu bisa hilang? Jenderal itu menceritakan secara lengkap apa yang dia ketahui. Namun sayangnya, masyarakat masih belum mengetahui bagaimana kedua diakon tersebut menghilang dan siapa yang ditangkap. Beberapa patriark akhirnya bereaksi, dan wajah mereka menjadi bermartabat. Itu rusak. Kebanyakan dari mereka datang untuk menyergap kita dengan 8000 perwira dan prajurit elit. Penguasa wilayah yang menakutkan tidak punya waktu dan motif untuk menyerang diaken kita, jadi ini pasti ulah pasukan ekspedisi barat. Apa yang sedang kamu lakukan? Pasukan ekspedisi barat telah datang untuk mencegat kita. Apakah kamu ingin segera pergi? Dan melihat sekeliling tanpa sadar, Tuhan, meskipun kamu belum menghubungiku selama 10 hari, kamu belum menunjukkan wajahmu. Tapi saya rasa Anda pasti sudah lama datang, bersembunyi di lingkungan sekitar, mengamati situasi secara diam-diam. Meskipun ini hanya dugaan patriark wanyan. Tapi dia cukup yakin untuk percaya bahwa itu benar. Namun, pada saat ini, pertunjukan tidak dapat dilanjutkan. Dia juga menunjukkan ekspresi cemas dan bergegas bergabung dengan tentara dengan seluruh pasukannya. Pemimpin klan dan Raja Tuhan yang perkasa. Ayo, kumpulkan pasukan, naik kapal perang, dan ayo keluar dari sini. Dengan suaranya di bawah nol, lebih dari 2.000 jenderal dan orang yang mengepung tempat rahasia itu segera mundur dengan kecepatan tercepat dan dengan cepat masuk ke dalam kapal perang. Namun, sebelum semua orang memasuki kapal perang, cahaya menyilaukan muncul di langit ribuan mil jauhnya. Lusinan Raja Dewa yang kuat, dengan lebih dari 7.000 Raja Dewa, sedang melonjak. Pemandangannya seperti awan hitam yang menutupi langit, bergulung dan begelombang. Kepala suku Wanyan dan yang lainnya telah menangani ekspedisi barat. Sekilas mereka dapat melihat bahwa aliran deras yang mengalir bukanlah orang lain, melainkan ekspedisi barat. Tiba-tiba, beberapa leluhur menjadi pucat, dan ekspresi mereka menjadi sangat memalukan. Sudah berakhir, memang benar, ekspedisi barat akan datang. Mereka tidak menyergap dalam perjalanan kita ke depan, mereka hanya bergegas membunuh kita. Tidak mungkin, jumlah pasukan ekspedisi barat tiga kali lipat dari kita. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keuntungan besar. Tidak perlu penyergapan. Apa, kita tidak punya waktu untuk melarikan diri? Haruskah kita melawan mereka di sini? Mengapa kita tidak kembali ke rumah Yuzu dan membiarkan Tuhan yang menakutkan memobilisasi orang untuk membantu kita melawan ekspedisi barat? Ya, penguasa wilayah teror baru saja bergabung dengan aliansi. Dia tidak bisa berdiam diri dan bertarung bersama kita. Dalam waktu singkat, beberapa patriark telah menyusun strategi komunikasi. Ini sama sekali tidak mungkin bagi garis depan dan depan. Pasukan ekspedisi barat menjadi kaku. Hanya ketika mereka mundur ke rumah Tuhan di wilayah yang menakutkan, mereka bergandengan tangan untuk melawan serangan pasukan ekspedisi barat. Ini sedikit lebih mungkin untuk bertahan hidup. Meskipun, di dalam hati patriark Wanyan, tidak perlu melakukan itu. Dengan pengawasan Dewa Pedang, tentara barat tidak akan pernah mendapat masalah. Terlebih lagi, sungguh memalukan bagi Dewa Pedang melihat semua orang begitu penakut. Tapi Dewa Pedang belum muncul, dan itu tidak mungkin bagi pemimpin klan Wanyan untuk mengungkapkan rahasia ini. Dia hanya bisa menuruti usulan beberapa leluhur dan memerintahkan semua orang untuk mundur ke tempat rahasia. Segera, 2.500 tentara-tentara barat kembali ke tempat rahasia dan menutup pintu masuk ke tempat rahasia. Tempat rahasia. Namun Panglima Besar Urusan Dalam Negeri dan Changlan Bumi telah memimpin 8.000 ekspedisi barat ke pintu masuk dunia rahasia. Melihat semua orang telah kembali ke alam rahasia, Panglima Besar Urusan Dalam Negeri tidak khawatir tetapi bahagia. Changlan Bumi juga menunjukkan cibiran mencemoh. Haha, sungguh sekelompok anjing yang pengecut dan putus asa. Apakah menurut Anda aman untuk melarikan diri kembali ke tempat rahasia? Ini benar-benar tangkapan dalam toples. Komandan Urusan Dalam Negeri juga mengelus janggutnya dan mencibir, setelah membunuh semua pasukan jalan barat, aku membunuh pengkhianat dari Master Domain yang menakutkan. Dalam perang ini, kita harus membiarkan mereka dimusnahkan, sehingga kita bisa naikkan gengsi kami dan buat kagum seluruh dunia. Dengan lambayan tangannya yang besar, dia memberi perintah untuk menyerang. Di ketentaraan, lebih dari 30 sen wang yang kuat, dengan lebih dari 3.000 Master Senjun, mulai menyerang pintu masuk dunia rahasia. Pintu masuk dan keluar dari dunia rahasia dilindungi oleh susunan segel produk berukuran sedang tingkat raja. Sangat sulit bagi dewa tingkat rendah dan menengah biasa untuk menerobos barisan besar dan masuk ke dunia rahasia. Namun, lebih dari 30 dewa dan lebih dari 3.000 pasukan ekspedisi barat bergabung untuk melancarkan serangan, yang sungguh dahsyat. Sekalipun ada ratusan tentara barat, susunan yang dipasang untuk mendukung pintu masuk dunia rahasia tidak akan berpengaruh apapun. Bang! Boom! Cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa mengalir seperti banjir, menghantam barisan besar di pintu masuk tempat rahasia. Arrai kelas menengah tingkat raja hanya bertahan kurang dari 2 menit, dan kemudian hancur berkeping-keping dan meledak ke dalam lubang besar. Potongan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak, terbang ke seluruh langit. Lebih dari 200 tentara jalan barat yang memberikan sihir untuk mendukung formasi jatuh ke pintu masuk tempat rahasia. Kesenjangan besar 100 zang muncul di depan pasukan ekspedisi barat. Tanpa perintah lebih lanjut dari komandan umum urusan dalam negeri, ribuan pasukan ekspedisi barat bergegas maju, seperti arus deras, melalui celah menuju dunia rahasia. Panglima besar urusan dalam negeri dan changlan bumi, perlahan melangkah melewati celah tersebut dan melangkah ke dunia rahasia. Tempat rahasia dengan radius 100 ribu li ini memiliki pemandangan yang indah dan aura langit dan bumi yang melimpah. Namun saat ini, tempat rahasia yang sunyi dan damai itu diselimuti oleh suasana pembunuhan dan keputusasaan. Lebih dari 2 ribu pasukan rute barat melarikan diri ke rumah Yuzu dengan kecepatan tercepat dan meminta bantuan dari Tuhan yang menakutkan. Di belakang tentara rute barat, Departemen Urusan Dalam Negeri Datong, yang mengenakan 7 ribu tentara untuk ekspedisi barat, terbang ke rumah Yuzu, seperti gelombang besar. Ia hanya menyisakan ribuan tentara untuk menjaga lubang di pintu keluar alam rahasia tersebut, agar tidak lolos dari tentara barat. Menurut pendapat semua orang, pasukan ekspedisi barat telah menguasai seluruh wilayah, dan dapat dengan mudah menghancurkan pasukan jalan barat dan rumah utama di wilayah yang mengaduk jiwa. 4152. Penguasa domen yang putus asa sedang duduk di ruang kerjanya dengan wajah sedih. Sikap tentara rute barat sangat keras. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia harus melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh aliansi dan menanggung kemarahan dan balas dendam divisi kekaisaran. Memanfaatkan semua orang di tentara barat, dia kebetulan mengeluh di ruang kerjanya sendirian. Bagaimanapun, setelah mengeluh, saya tetap harus menjalankan perintah untuk memulihkan kebebasan masyarakat di wilayah menakutkan itu secepatnya. Namun, yang mengejutkannya adalah dua pengawal bergegas melaporkan kepadanya bahwa tentara barat telah kembali. Terlebih lagi, dilihat dari postur tentara rute barat yang bersenjata lengkap, tampaknya mereka bertarung dengan siapa, dan mereka telah diusir kembali. Apa, mereka kembali? Atau mereka diusir kembali? Pada saat itu, sang majikan sedikit konyol dan bertanya, bagaimana mereka bisa diusir kembali dari gerbang alam rahasia. Siapa yang mengantarnya kembali? Pengawalnya tidak tahu, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan hampa. Pada saat ini, pengawal lain bergegas masuk ke ruang kerja dan berteriak dengan cemas, Tuhan, ini tidak baik. Tentara rute barat sedang dikejar dan dibunuh. Tolong panggil semua orang untuk bertarung bersama mereka dan bersama-sama melawan serangan dan kematian musuh. Apa, mereka memang diburu? Wajah sang majikan berubah drastis, dan dia berdiri. Dia mengerutkan kening, matanya berbinar, dan pikirannya beralih untuk menebak siapa yang mengejar tentara barat. Sekarang di negeri Hautian, hanya perwira dan orang di bawah komando divisi Kaisar yang memiliki kekuatan dan motivasi untuk mengejar dan membunuh tentara barat. Itu tidak benar-benar terjadi, kan? Memikirkan hal ini, Master Domain yang terkejut merasa lebih berat. Dia keluar dari ruang kerja, dia memerintahkan, lanjutkan, panggil semua penjaga untuk berkumpul dan berjaga. Tidak yakin apa yang terjadi, dia tidak akan membiarkan anak buahnya berperang. Tetapi situasinya rumit, dia harus membiarkan para perwira dan orang-orang berdiri dan berjaga-jaga terhadap semua kemungkinan kecelakaan. Segera, dia meninggalkan ruang belajar dan tiba di ruang konferensi. Pada saat ini, di alun-alun di luar ruang konferensi, ribuan tentara barat telah berkumpul. Kepala suku wanyan, beberapa leluhur dan banyak dewa yang kuat bergegas ke olah. Melihat kemunculan pemimpin domain yang menakutkan, beberapa pemimpin klan dengan cepat memanggilnya dan memberi perintah kepadanya. Master domain yang terkejut, kumpulkan perwira dan orang-orangmu untuk bersiap menghadapi pertempuran. Apakah kamu sangat lambat? Kumpulkan anak buahmu. Untuk waktu yang lama, para leluhur dari banyak klan kuno memiliki rasa superioritas dari hati, dan mereka berpikir bahwa mereka lebih mulia daripada penguasa domain. Oleh karena itu, mereka semua bersikap merendahkan para pemimpin di seluruh daerah. Sekarang mereka menjadi anggota aliansi pemberontak dan menjadi jenderal tentara rute barat. Mereka baru saja memaksa penguasa teror untuk menyerah, dan mereka juga dengan nyaman memberi perintah kepada penguasa. Tapi master dari domain yang terkejut itu sangat kesal. Dia mengabaikan beberapa leluhur dan langsung menemui Kepala Suku Wanyan. Dia bertanya, Kepala Suku Wanyan, apa yang terjadi? Siapa yang kamu incar? Alih-alih menulis surat kepadanya, Kepala Suku Wanyan langsung menjawab, Panglima Besar Urusan Dalam Negeri dan Changlan tidak mati. Dia memimpin 8000 elit untuk membunuhnya. Anda telah bergabung dengan Liga. Saatnya Anda menunjukkan kesetiaan Anda. Faktanya, Patriark Wanyan mengatakan ini tidak hanya untuk menguji kesetiaan master domain yang menakutkan, tetapi juga untuk mengingatkan pihak lain. Kepala Suku Wanyan selalu percaya bahwa Dewa Pedang pasti mengawasi dalam kegelapan. Jika penyebab utama dari domain yang putus asa ini bingung dan membuat pilihan yang salah, maka itu akan menjadi bencana. Tanpa diduga, master domain yang terkejut itu tertegun saat itu, matanya melebar, dan dia menatap pemimpin klan Wanyan dengan tidak percaya. Panglima Besar Urusan Dalam Negeri dan Changlan itu abadi. 8000 tentara elit. Apakah mereka tentara yang dikirim oleh Kaisar untuk mencegat dan membunuhmu? Kapan dan bagaimana? Hal itu terjadi padaku. Apa yang dia katakan? Faktanya, dia tidak peduli apakah tentara barat bisa bertahan. Ia hanya merasa kurang beruntung, tertindas dan tertekan. Bagaimana ini bisa terjadi di rumah majikannya? Patriar Kuan Yan tidak banyak bicara, hanya menepuk pundaknya, memberinya tatapan penuh arti, dan berkata, jangan terpesona, segera jalankan perintah. Dia mampu mengingatkannya bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Jika sang master masih belum tahu mana yang baik atau buruk, maka jangan salahkan orang lain. Ekspresi master domain yang terkejut menjadi sangat jelek, dan perlahan berbalik untuk melihat ke arah pintu keluar dari tempat rahasia. Ketika dia melihat bahwa di langit ribuan mil jauhnya, ribuan pasukan ekspedisi barat datang dengan cahaya cemerlang, dan tiba-tiba mereka disambar petir. Ternyata kepala suku Wanyan tidak menipunya. Memang ada 8000 pasukan elit datang untuk menyerangnya, dan mereka hendak mengepung rumah majikannya. Bukan hanya tentara jalan barat, tapi juga dia, yang akan berada dalam bahaya. Pikiran ini muncul untuk pertama kalinya. Namun, pikiran itu terlintas, dan dia segera sadar. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri, apalagi 8000 pasukan elit mengepung Yusufu. Singkatnya, Patriar Kuan Yan dan lebih dari 2000 tentara dari barat semuanya menatap setiap gerakannya. Jika dia gagal menyelamatkannya dan melarikan diri dari pertempuran, tentara barat pasti akan melapor kepada Dewa Pedang. Sejauh ini, tidak ada pengkhianat di aliansi pemberontak. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika Anda melanggar sumpah menyerah dan bagaimana Dewa Pedang akan menghukum para pengkhianat. Tetapi penguasa domain yang menakutkan itu tidak mau mencoba atau mengambil risiko. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Kepala Suku Wanyan, Kepala Suku Wanyan, saya baru saja memerintahkan untuk turun dan mengumpulkan para perwira dan prajurit. Ketika para perwira dan prajurit sudah berkumpul, saya akan mematuhi perintah Anda dan membantu Anda dalam pertempuran. Tuhan masih terjaga dan tahu bagaimana memilih. Terlebih lagi, pertempuran yang jelas pasti kalah, diserahkan kepada Komandan Klan Wanyan. Dia hanya bekerja sama dalam tindakan dan dapat menghindari tanggung jawab. Bahkan jika seluruh pasukan dihancurkan, hanya yang kuat seperti mereka yang lolos. Di masa depan, Dewa Pedang tidak akan bisa menyalahkannya. Tentu saja, pada saat kritis ini, Kepala Suku Wanyan terlalu malas untuk menunjukkan pemikirannya yang cermat. Segera, lebih dari 2.000 pasukan rute barat berangkat untuk bertempur di luar rumah Yusuf, siap bertempur sampai mati. 8.000 pasukan ekspedisi barat juga mendekat dan mengepung Yusufu. Lingkaran besar yang mengepung telah mengepung lebih dari 10 puncak dan ribuan orang di Yusufu. 2.000 perwira dan prajurit di bawah Komando Penguasa Wilayah Roh akhirnya berkumpul. Di bawah Komando Master Domain yang menakutkan, para perwira dan orang-orang ini semuanya bergabung dalam pertempuran. Beberapa orang memanipulasi susunan dan yang lain mengatur susunan pertempuran. Kedua belah pihak berada dalam keadaan konfrontasi dan semuanya siap berperang kapan saja. Pada saat ini, Panglima Urusan Dalam Negeri dan Canlan Bumi berjalan keluar dari kerumunan dan menatap ke bawah ke arah Patriar Kuanyan dan Master Domain yang menakutkan dengan cibiran yang ganas. 4.153 Meski begitu, kedua belah pihak sudah bertemu satu sama lain dalam penyergapan terakhir. Tidak ada yang perlu dikatakan saat kita bertemu lagi kali ini. Membunuh secara langsung adalah hal yang benar. Bagaimanapun, kita semua tahu niat dan situasi masing-masing. Namun kali ini sedikit berbeda. Lagi pula, itu ada di rumah master dari domain yang terkejut, yang juga terlibat. Oleh karena itu, Panglima Urusan Dalam Negeri harus menunjukkan wajahnya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada tuannya. Kamu pasti pernah melihat kursi ini sebelumnya, bukan? Komandan Urusan Dalam Negeri mengabaikan pemimpin klan Wanyan dan yang lainnya, menatap master domain yang terkejut dengan cibiran di mulutnya. Penguasa domain yang terkejut itu segera menjadi fokus publik. Di bawah tatapan banyak orang, tanpa sadar dia mundur selangkah. Tidak mungkin, dia terjepit di antara Divisi Kekaisaran dan Dewa Pedang. Dialah yang paling rentan dan tidak punya pilihan. Menghadapi pertanyaan Komandan Urusan Dalam Negeri, dia hanya bisa memilih diam. Komandan Urusan Dalam Negeri kemudian berkata, Kaisar Dewa dan Guru Kaisar memperlakukan Anda dengan baik dan memberi Anda posisi pemimpin domain yang memberi Anda banyak manfaat. Namun Anda gagal memenuhi kepercayaan dari Kaisar. Kaisar dan Guru Kaisar dan Anda menjadi pengkhianat. Sayangnya, kami akan membunuh Anda dan semua perwira serta orang di bawah komando Anda hari ini. Inilah yang disebut membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Kursi ini ingin membiarkan mereka yang berada dalam suasana hati yang buruk dan bimbang lihatlah. Ini adalah akhir dari pengkhianatan Guru Tuhan dan Kaisar. Penguasa wilayah yang terkejut tiba-tiba menjadi pucat, dahinya berkeringat, dan matanya berkilat ketakutan dan putus asa. Jika bisa, dia ingin menyerah kepada komandan dalam negeri. Tidak masalah jika tentaranya terbunuh, selama dia bisa bertahan. Tapi hari ini dia bergabung dengan aliansi pemberontak dan bersumpah menyerah. Jika kita kembali sekarang, kita pasti akan menjadi bahan tertawaan orang-orang di dunia. Terlebih lagi, komandan besar dalam negeri mungkin tidak menerima penyerahannya, atau dia akan membunuhnya. Pada saat itu, dia bahkan mati tanpa nilai dan arti, dan setelah kematiannya, dia akan dibenci oleh dunia. Oleh karena itu, penguasa wilayah yang putus asa memilih untuk mendukung dan membawa orang mati. Komandan, meskipun Anda memiliki keuntungan, meskipun saya akan mati dalam pertempuran hari ini, saya tetap tidak akan menyerah. Karena saya sudah lama ingin menghapus perbudakan dan mengembalikan kebebasan kepada rakyat. Hanya saja saya terlalu lemah untuk mengatakan apa yang aku inginkan. Karena ada Dewa Pedang, yang memiliki keberanian untuk melawan Dewa Kaisar dan Guru Kaisar serta menyelamatkan orang-orang di dunia, saya harus mematuhi perintah. Sebagai penguasa suatu wilayah, sudah menjadi tugas dan moralitas saya untuk meminta perintah rakyat. Bahkan jika aku mati, aku layak untuk mati. Benar. Saja, kata-kata dari pemimpin domain yang menakutkan itu membuat orang-orang bersemangat dan ribuan tentara tergerak olehnya. Entah dia mengatakan ini dari hati atau tidak, tapi dia mengatakannya di depan umum, itulah posisinya. Komandan dalam negeri tidak berkata apa-apa lagi dan berkata sambil mencibir, bagus sekali. Jika Anda masih memiliki tulang punggung, kursi ini akan memberi Anda cara mati yang layak. Ketika suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Delapan ribu pasukan ekspedisi barat, yang telah siap diluncurkan, segera mengeluarkan teriakan pembunuhan yang mengguncang bumi. Mereka menggunakan keterampilan sihir mereka secara seragam dan melancarkan pengepungan ke rumah Tuhan. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan puluhan ribu seni dewa menutupi langit dan menutupi seluruh rumah domain. Dua ribu penjaga Yusufu dan lebih dari dua ribu pasukan jalan barat semuanya di bawah naungan langit. Tak terhitung banyaknya orang yang menunjukkan kekhawatiran, kegelisahan dan pesimisme, suasana hati sangat berat. Mereka semua tahu bahwa tidak ada harapan untuk memenangkan perang. Tapi percuma saja bersikap pesimis. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka memang demikian dikalahkan, mereka tidak sabar untuk mati. Mereka harus melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Kepala suku Wanyan, beberapa pemimpin klan lainnya, dan penguasa domain yang terkejut semuanya bergegas ke depan mereka, berteriak untuk menahan serangan itu. Dipengaruhi oleh momentum mereka, tentara rute barat dan lebih dari 2.000 pengawal rumah Yuzu pun menjadi antusias dan bersatu. Ribuan jenderal dan prajurit, dengan suasana hati yang serius dan tegas, berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan keterampilan sihir mereka dan melancarkan serangan balik. Utaran pertama kompetisi antara kedua belah pihak pun pecah. Bang, boom. Bang, bang, bang. Suara memekakan telinga terjadi antara langit dan bumi, dan bumi yang berguncang pun berguncang. Di bawah benturan dahsyat cahaya ilahi langit, ia runtuh di tempat dan meledakan ratusan juta pecahan. Gelombang kejut yang dahsyat berdampak parah pada Yusufu, pegunungan, dan sungai di area seluas 30.000 mil. Meskipun demikian, susunan pertahanan Yusufu telah dimulai. Namun, susunan Zongpin Senzen tingkat raja yang bertumpuk tidak dapat menahan gelombang kejut lebih dari 10.000 ahli yang bertarung satu sama lain. Itu hanya bertahan dalam dua tarikan napas dan terfragmentasi. Setelah putaran pertama. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa korban jiwa di pihak ekspedisi barat relatif sedikit, hanya 100 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka. Namun, lebih dari 300 orang tewas dan hampir 700 orang luka-luka di tempat. Ini baru pertarungan putaran pertama. Tentara rute barat dan Yusufu menderita banyak korban. Terlihat bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Secara khusus, barisan pertahanan Yusufu dihancurkan oleh pasukan ekspedisi barat pada putaran pertama pertempuran. Hal ini sangat merugikan tentara di jalan barat dan kantor gubernur. Selanjutnya, mereka kehilangan lapisan perisai, dan korbannya pasti lebih besar. Lebih dari 4.000 jenderal dan prajurit diliputi kecemasan dan keputusasaan. Para pemimpin keluarga dan master domain yang menakutkan juga khawatir, bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi mereka dan kapan mereka dapat menemukan jalan keluar. Hanya Patriar Kuanyan yang berada dalam suasana hati yang paling rumit. Dia berpura-pura tenang dan tenang di permukaan, tetapi hatinya penuh keraguan dan diam-diam melihat sekeliling. Dia berpikir, apakah prediksinya salah? Apakah Dewa Pedang tidak datang? Jika demikian, bukankah itu berarti dia salah menebak pada awalnya? Dengan kata lain, jumlah korban yang begitu kecil di mata Dewa Pedang bukanlah apa-apa, ini bukan waktunya untuk menembak. Jika situasinya yang terakhir, pemimpin klan Wanyan dapat menerimanya. Namun dalam kasus pertama, dia sangat kecewa dan putus asa. Moral pasukan ekspedisi Barat meningkat pesat, dan serangan putaran kedua diluncurkan. Lebih dari 7000 perwira dan tentara mengayunkan pedang dan senjata sihir, dan menggunakan keterampilan sihir mereka dengan cara yang mematikan, melepaskan ilusi ilahi yang menutupi langit dan matahari. Tentara Jalan Barat dan pengawal rumah Yuzu, yang akan tenggelam di langit, hanya bisa menggunakan keterampilan sihir menekan bagian bawah kotak dengan cemas dan putus asa. Meskipun kita semua tahu bahwa ini tidak akan membantu, tetap tidak mungkin untuk memblokir pengepungan pasukan ekspedisi Barat. Paling banter, itu hanya bisa menunda kecepatan kekalahan kita. Tapi saat ini, mereka tidak punya pilihan. Melihatnya, banjir cahaya ilahi akan menelan pasukan Jalan Barat dan pengawal rumah Tuhan. Dalam konfrontasi putaran kedua, mereka pasti akan kehilangan lebih banyak perwira dan tentara, dan jumlah yang selamat akan turun menjadi sekitar 3000. Jika Anda tidak ingin dihancurkan, Anda akan dibunuh. Namun, di momen hidup dan mati ini, semua pemandangan tak terduga muncul. Seorang pemuda tampan berjubah putih tiba-tiba muncul di langit di atas rumah Yusu. 4154. Siapa yang berani menerobos medan perang 10 ribu orang? Hanya ada dua kemungkinan, konyol sampai mati, atau kuat melawan cuaca. Dan pemuda tampan, kuat, misterius dan agung adalah yang terakhir. Dengan kekuatan seperti itu, berani mengabaikan ribuan master sekaligus menyerang yang kuat, dunia sungguh langka. Kecuali lima dewa, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Ketika semua orang menatap pemuda berjubah putih itu, sebuah nama muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Dewa pedang. Ya, hanya dia yang bisa melakukannya. Bahkan jika kaisar juga merupakan dewa tertinggi, mustahil untuk melakukannya. Kebanyakan orang pernah melihat pedang dengan mata kepala sendiri. Namun panglima besar urusan dalam negeri, Changlan Bumi, kepala suku Wan Yan dan beberapa pemimpin klan lainnya telah bertemu Jitian Singh. Saat mengenali Jitian Singh, semua orang terkejut dan menunjukkan ekspresi berbeda. Kepala suku Wan Yan sangat terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan senyuman, ini benar-benar tidak seperti yang saya harapkan. Alisnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Beberapa patriark lainnya, mula-mula menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa, dan kemudian sangat lega, hati akhirnya jatuh kembali ke perut. Meskipun mereka tidak dapat mempercayainya, mereka tidak mengerti mengapa Dewa Pedang muncul di sini. Bukankah Dewa Pedang mengatakan bahwa dia tidak akan mendukung tentara barat? Namun saat ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Yang mereka tahu hanyalah sejak Dewa Pedang datang, pasukan barat akan aman. 8.000 tentara ekspedisi barat, panglima urusan dalam negeri, dan Changlan Bumi semuanya tewas. Adapun panglima dalam negeri dan Changlan Bumi, dia diliputi ketakutan dan tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka pada saat bersamaan. Dewa Pedang, bagaimana mungkin dia? Bukankah dia masih mengambil alih tentara rute utara, menyerang kota dan menjarah tanah? Bagaimana bisa ada di sini? Itu tidak benar, itu pasti ilusi. Tak satupun dari mereka bisa menerima kenyataan. Tentu saja, semua reaksi orang-orang terjadi pada waktu yang sama dalam sekejap. Saat ini, Ji Tian Xing sedang melakukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Dia bahkan membuka lengannya, dan seluruh tubuhnya bersinar, dan dia meledak mengeluarkan kekuatan yang paling kuat dan mulai menunjukkan keahlian uniknya. Dia berdiri di antara kedua belah pihak dan menghadapi 7.000 pasukan ekspedisi barat sendirian. Dia harus melawan dan meredakan serangan pasukan ekspedisi barat dengan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, tahan serangan gabungan lebih dari 7.000 orang. Ini benar-benar mengejutkan, biarkan detak jantung semua orang berhenti, prestasi yang luar biasa. Sua, sua. Aku melihat Ji Tian Xing melepaskan tirai cahaya berwarna-warni, seperti pusaran besar yang tak tertandingi, melintasi langit. 7.000 pasukan ekspedisi barat melepaskan serangan sihir dan cahaya serta bayangan ajaib berwarna-warni semuanya ditelan oleh kekuatan besar. Pusaran air. Di mata semua orang, cahaya ajaib yang menutupi langit dan matahari melebur menjadi pusaran air besar berwarna-warni dan menjadi bola cahaya besar. Esensi Kong Ruruo itu, bola cahaya warna-warni, penuh dengan 10.000 kaki persegi, seperti a bukit kecil. Ho. Ji Tian Xing sedikit menyamping, tangannya mendorong ke samping. Tiba-tiba, pusaran air berwarna-warni menghilang, dan bola cahaya berwarna-warni, seperti cangkang yang keluar dari ruangan, meledak ke langit dalam sekejap. Jarak. Boom. Saat berikutnya, puluhan ribu mil jauhnya di langit diledakan dari celah besar, menunjukkan kehampaan yang gelap. Bola cahaya berwarna-warni juga meledak ke dalam kehampaan dan menghilang. Dengan cara ini, serangan gabungan 7.000 ekspedisi barat dengan mudah diselesaikan oleh Ji Tian Xing. Cara seperti itu bisa dianggap ajaib. Lebih dari 10.000 orang di medan perang tercengang, seperti patung. Jadi pertempuran dihentikan. Setelah beberapa saat, semua orang kembali sadar dan memberikan sorak-sorai dan seruan gembira. Tentara ekspedisi barat terlihat sangat ketakutan, ketakutan dan khawatir, namun para penjaga tentara barat dan Yusufu sangat terkejut dan gembira. Kepala suku wanyan mengelus janggutnya dengan senyum di wajahnya dan berkomentar, itu benar-benar dewa pedang terbaik di dunia. Sungguh menakjubkan melihat cara dewa pedang dengan mata kepala sendiri hari ini. Seperti kata pepatah lama, seni bela diri berarti empat atau dua ribu kati keterampilan, Anda dapat melepaskan kekuatan, meminjam kekuatan untuk bertarung. Sungguh menakjubkan bahwa dewa pedang menerapkan metode ini pada kekuatan supernaturalnya. Mendengar ini, beberapa pemimpin keluarga lainnya segera menganggupkan kepala dan saling setuju. Mereka tidak bermaksud memuji dewa pedang. Hahaha reputasi dewa pedang yang tiada taranya, yang terjadi di perang dunia pertama, apakah ada yang palsu? Sendirian, dia bisa meredakan pengepungan gabungan tujuh ribu tentara. Dewa pedang bisa disebut orang pertama dalam sejarah. Belum lagi kekuatan dan sarana pemimpin, tapi kesombongan dan kesombongannya dalam mengabaikan dunia dan menyerahkan milik kita tidak akan tertandingi. Empat atau dua ribu paun. Pernyataan ini tidak akurat. Jika tujuh ribu pasukan ekspedisi barat adalah seribu kati, kita adalah empat liang. Dewa pedang, setidaknya lima ratus jin. Ya, itu benar. Bahkan jika dewa pedang tidak harus meredakan serangan ekspedisi barat dengan cara yang cerdas, meskipun sulit untuk menahannya. Pasukan jalan barat sangat gembira, dan master domain yang terkejut dan miliknya penjaga juga menunjukkan ekspresi lega dan ketenangan pikiran. Semua orang merasa bahwa sejak dewa pedang muncul, tidak ada yang salah dengan mereka. Dewa pedang sendiri dapat membunuh delapan ribu ekspedisi barat. Ini terdengar tidak masuk akal, tapi bagi dewa pedang, itu hanyalah rutinitas. Mudah. Suasana hati panglima dalam negeri dan changlan bumi juga tidak teratur, kepercayaan diri dan hegemoni sebelumnya menghilang, dan wajahnya menjadi sangat malu. Kedua pria itu merasa gelisah, dan mereka juga kagum dan takut akan prestise dan sarana dewa pedang. Jika bukan karena kehadiran puluhan ribu orang, mereka pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, betapapun bingungnya mereka, mereka harus menjaga sikap bermartabat sebagai atasan dan tidak pernah menunjukkan rasa takut. Jika tidak, moral tujuh ribu pasukan ekspedisi barat akan terpengaruh, dan mereka akan dikalahkan tanpa perlawanan. Dela pedang, kamu jelas-jelas sedang memimpin pasukan jalan utara dan menyerang kota serta menjarah daratan. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Changlan bumi mengerutkan kening dan menatap Jitian Sing. Dia bertanya dengan nada rendah. Jitian Sing meliriknya, memperlihatkan sedikit senyuman lucu, dan berkata, belum lama ini, seseorang menanyakan kursi ini kepada saya, tetapi dia segera meninggal. Jadi jawabnya, biar Changlan tidak padam dan urusan dalam negeri pemimpin umum besar semua menghadapi perubahan. Hanya karena mereka semua tahu siapa yang dibicarakan Jitian Sing. Panglima urusan dalam negeri mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan langsung menebak jawabannya. Dia bertanya dengan tatapan muram, Dewa Pedang, kamu pasti menggunakan teknik pemisahan, meninggalkan cabang di pasukan utara untuk membingungkan kami dan membuat kami membuat penilaian yang salah. Dan ayahmu telah datang ke sini secara diam-diam dan bergabung dengan tentara dari Jalan Barat, bukan? Jitian Sing tersenyum dan mengangguk, ya, akhirnya tebakanmu benar. 4.155 Faktanya, beberapa patriark dan penguasa domain yang menakutkan dari pasukan Jalan Barat tidak memahami apa yang sedang terjadi sebelumnya. Dalam pemahaman mereka, Dewa Pedang telah berada di pasukan Jalan Utara, dan mustahil untuk muncul di sini. Selain itu, sebelumnya, kepala suku Wanyan juga memberitahu mereka bahwa Dewa Pedang dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak punya waktu dan tidak akan datang untuk mendukung mereka. Saat itu, beberapa pemimpin marga masih sangat tertekan dan kecewa. Mereka merasa bahwa Dewa Pedang itu memihak dan tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Sekarang, setelah mendengarkan analisis komandan urusan dalam negeri, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka mengetahui kebenaran. Tiba-tiba, beberapa leluhur merasa malu dan bersalah karena kesalahpahaman mereka tentang Dewa Pedang. Ternyata Dewa Pedang tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Kita juga anggota aliansi pemberontak. Bagaimana dia bisa membiarkan kita dihancurkan? Tentu saja, kita kehilangan wajah aliansi pemberontak. Sebagai Dewa Pedang, bagaimana kamu bisa menelan amarahmu? Sekarang kebenaran telah terungkap. Dewa Pedang dengan sengaja mengatakan bahwa dia tidak akan datang untuk mendukung kita, hanya untuk menipu pasukan ekspedisi barat dan biarkan mereka mengendurkan kewaspadaannya. Pasukan ekspedisi barat takut Dewa Pedang akan mendukung kami, jadi mereka tidak berani bertarung setelah sekian lama. Sampai baru-baru ini, kami memiliki dua diakon yang hilang tanpa alasan apapun, yang mana harus telah dilakukan oleh pasukan ekspedisi barat. Tentara ekspedisi barat menangkap kedua diaken dan meminta informasi. Mengetahui bahwa Dewa Pedang tidak akan menyerang, mereka memutuskan untuk menyergap kami. Ya, analisis Anda benar. Dewa Pedang menebak ide dan rencana panglima besar urusan dalam negeri, jadi dia mendirikan biru ini terlebih dahulu dan memimpin pasukan ekspedisi barat untuk mengejar kami. Dia tahu bahwa komandan besar urusan dalam negeri dan divisi kekaisaran berhati-hati dan curiga. Dia tidak hanya sengaja merilis berita tersebut, tetapi juga membiarkan Vensen tetap menjadi tentara utara dan menunjukkan wajahnya di depan publik. Semua ini untuk membuat pasukan ekspedisi barat mengendurkan kewaspadaannya. Dewa Pedang tidak hanya mendominasi dunia dalam pedang, tetapi juga membuat orang bertanya-tanya pada balai kota dan strateginya. Ya, hanya saja kita terlalu dangkal dan cuek. Kami telah berbuat salah padanya sebelumnya. Saya merasa malu memikirkannya. Beberapa. Patriark berbicara dan berdiskusi, dan segera menganalisis sebab dan akibat, dan juga memperjelas strategi dan pemikiran Dewa Pedang. Alhasil, semua keluhan masyarakat terhadap Dewa Pedang hilang. Meskipun Panglima dalam negeri dan Changlan berada dalam keadaan gelisah, 7000 pasukan ekspedisi barat juga berada di bawah tekanan besar, dipenuhi rasa kagum dan takut. Namun situasi saat ini sudah dalam dilema. Komandan umum urusan dalam negeri tahu bahwa pasukan ekspedisi barat hanya bisa maju dan tidak pernah mundur. Setidaknya, kita tidak bisa mundur tanpa berperang. Jika tidak, moral pasukan ekspedisi barat akan langsung runtuh, dan mereka akan dikejar oleh tentara rute barat. Belum lagi mereka tidak bisa lepas dari kejaran Dewa Pedang, bahkan jika mereka bisa melarikan diri kembali, mereka juga akan menghadapi kekecewaan dan hukuman Kaisar. Setelah kekalahan perang ini, moral dan moral divisi Kekaisaran akan hancur total. Sejak pembagian Kaisar, tidak ada orang kuat yang bisa memimpin pasukan dan mengambil alih tugas sendirian. Oleh karena itu, Panglima dalam negeri hanya bisa berteriak menentang keinginannya untuk mendongkrak moral pasukan ekspedisi barat. Prajurit, kalian semua dipilih oleh Kaisar dan Kursiku. Kalian adalah guru yang benar-benar elit dan kuat. Meskipun kita semua tahu bahwa Dewa Pedang adalah yang paling kuat dan terkenal. Perang duniai saat ini, kita tidak boleh takut dan takut, tapi harus bangga dan bersemangat. Bayangkan saja, bukankah suatu kehormatan bagi kita untuk melakukan pertempuran berdarah dengan Dewa Pedang. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Pedang itu, kita memiliki 7.000 prajurit dan prajurit. Selama semua orang mati dan hidup nanti, kami pasti bisa mengalahkan musuh yang kuat. Anda dapat yakin bahwa kami akan bertarung berdampingan dengan Anda. Kami akan bertarung sampai saat terakhir, dan kami tidak akan pernah mundur. Gelombang suara yang agung, bergulung masuk langit, memekakkan telinga. 7.000 pasukan ekspedisi barat semuanya terinfeksi oleh momentum Panglima besar dalam negeri. Semuanya mendidih dengan darah dan semangat juang. Mereka juga mengayunkan pedang dan pedang di tangan mereka, berteriak dan mengaum dengan penuh semangat, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan rasa perang yang membara. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya memunculkan senyuman lucu. Meskipun komandan agung dalam negeri menunjukkan sikap yang luar biasa dan penuh semangat, pikirannya tidak dapat disembunyikan darinya. Dia sudah menebak apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, dia membisikkan perintah itu kepada kepala keluarga Wan Yan dan yang lainnya. Bagilah separuh perwira dan prajurit, bertarunglah bersama kami, dan hancurkan pasukan ekspedisi barat secepat mungkin. Separuh perwira dan tentara lainnya segera meninggalkan rumah Yuzu dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar tempat rahasia. Mereka membunuh pasukan ekspedisi barat yang tinggal di sana dan mengendalikan pintu masuk dan keluar secepat mungkin. Patriar Wan Yan mengiakan, dan segera memerintahkan penugasan tugas. Di bawah penempatannya, klan Wan Yan dan dua klan lainnya tetap tinggal untuk bertarung. Ada juga dua klan dan pengawal di bawah komando penguasa domain yang menakutkan, yang dengan cepat bergegas ke pintu masuk dan keluar dari tempat rahasia. Melihat mereka terbang melintasi langit dan menuju pintu keluar dari tempat rahasia, ekspresi 7000 tentara ekspedisi barat di medan perang sangat rumit. Beberapa saat yang lalu, mereka masih galak, menempati keuntungan yang luar biasa, menghadap tentara jalan barat dan pengawal Yusufu. Sekarang, tentara barat didukung oleh Dewa Pedang, mengabaikan mereka dan langsung menyerang pasukan ekspedisi barat yang menjaga pintu keluar wilayah rahasia. Meskipun ada hanya tersisa sekitar seribu orang di medan perang, mereka semua penuh semangat juang dan percaya diri menghadapi 7000 pasukan ekspedisi barat dan mereka dengan mudah menghancurkan pasukan ekspedisi barat. Tidak ada yang lain, hanya karena ada Dewa Pedang yang hadir. Ketika Panglima Dalam Negeri melihat situasi yang tidak baik, tidak hanya semangatnya yang menurun, tetapi juga seribu tentara yang menjaga pintu keluar juga sangat berbahaya. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan memberi perintah untuk menyerang. Membunuh. 7000 tentara ekspedisi barat siap berangkat. Mendengar perintah Panglima Dalam Negeri, mereka langsung mengeluarkan teriakan pembunuhan yang memekatkan telinga dan memimpin penyerangan. Itu juga merupakan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan cahaya serta bayangan ajaib yang menghalangi langit dan matahari menutupi area seluas 20 ribu li. Momentum pasukan ekspedisi barat bagaikan pelangi. Komandan Dalam Negeri dan Changlan Bumi juga bergabung dalam pertempuran tersebut dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Jitian Sing. Tujuan mereka sangat jelas, dipimpin oleh mereka, bersama dengan 20 dewa yang berkuasa, mereka bersama-sama mengepung Jitian Sing. Jangan berharap untuk langsung membunuh Jitian Sing, selama Anda bisa menyeretnya. Dan 7000 tentara yang tersisa akan segera mampu membunuh seribu tentara barat. Panglima Dalam Negeri punya gagasan yang jelas, dan rencana ini memang layak dilakukan. Tapi masalahnya adalah, dia tidak tahu betapa kuatnya Jitian Sing. Terlebih lagi, Jitian Sing sepertinya sendirian. Faktanya, dia memiliki sekelompok dewa yang kuat di sekelilingnya. Sua. Jitian Sing membuka pagoda 9 hari 10 jui, dan sebuah pintu berwarna putih muncul di sampingnya. Saat berikutnya, Yu Nyao, Jike, Cheo Xing Yu, Laner, Yangke, Bai Feng dan Ling Sui muncul satu demi satu. Kedua belas Raja Tuhan sudah siap. Begitu mereka muncul, mereka bergabung dalam pertempuran dengan pedang dan pedang mereka. Tujuan mereka juga sangat jelas, yaitu membantu seribu tentara rute barat untuk melawan kepungan 7 ribu pasukan ekspedisi barat. Kami tidak ingin membunuh pasukan ekspedisi barat itu, cukup blokir mereka sebentar. 4.156 Bersama-sama, lebih dari 8 ribu orang dari kedua belah pihak kembali bertempur antara langit dan bumi. Panglima besar urusan dalam negeri dan changlan bumi, bersama 20 dewa perkasa, mengepung Jitian Sing di langit. Kedua puluh dua dewa takut dengan ketenaran dan kekuatan Jitian Sing. Oleh karena itu, mereka tidak menahan diri, menggunakan keterampilan sihir menekan bagian bawah kotak. Mereka melepaskan segala jenis seni sihir untuk menghancurkan langit dan bumi, yang mengalir seperti semburan air, menenggelamkan sosok Jitian Sing. Jitian Sing tidak ambigu. Dia segera menggunakan kekuatan sihir 10 Juying dan menghasilkan 8 tubuh terpisah. Alasannya adalah 8, bukan 9. Karena satu lagi tetap berada di pasukan utara sebagai kedok untuk menipu divisi kekaisaran dan pasukan ekspedisi barat. Wah, wah. Jitian Sing dan Badaw berpisah, dan pada saat yang sama, dia menggunakan semua jenis sihir dan keterampilan pedang untuk bertarung dengan komandan urusan dalam negeri dan lainnya. Melintasi cahaya dan bayangan ilahi, terus-menerus bersinar di langit yang tinggi, mengeluarkan serangkaian suara yang mengejutkan, bergema tanpa henti. Gelombang kejut yang dahsyat, terbungkus dalam pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, menyebar ke segala arah. Rumah terdekat Yuzu, tentu saja, adalah sebuah bencana. Gunung-gunung dan puluhan istana serta rumah dalam radius seribuli segera rata dengan tanah oleh gelombang kejut dan berubah menjadi reruntuhan yang berantakan. Untungnya, sebelum perang dimulai, Tuhan yang menakutkan meminta lebih dari 3.000 anggota keluarga dan pelayan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke tempat rahasia untuk bersembunyi. Jika tidak, rumah Yuzu akan hancur setelah perang, dan lebih dari 3.000 orang akan mati sia-sia. Setelah tiga gerakan, Jitiansing berada di atas angin. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha dan bergabung untuk menyerang, Jitiansing tidak dapat terluka. Sebaliknya, keterampilan sihir Jitiansing selalu dapat menghancurkan pertahanan mereka dan melukai mereka satu per satu. Setelah 10 menit, kedua belah pihak bertarung selama lebih dari 20 gerakan, dan dua dewa dibunuh oleh Jitiansing. Selain itu, sembilan dewa yang kuat juga dilukai oleh tubuh Jitiansing dan bermandikan darah. Di langit, Jitiansing berada di atas angin dan superioritas, dan menyerang dengan postur paling kejam, berusaha untuk menyelesaikan komandan urusan dalam negeri dan lainnya sesegera mungkin. Namun, di langit dan di bumi, Yu Nyao dan Jike tidak mampu membantu hampir seribu tentara barat melawan pengepungan 7.000 ekspedisi barat. Meskipun mereka semua kuat dan bertenaga, mereka mahir dalam semua jenis sihir dan keterampilan unik, serta memiliki efektivitas tempur yang sangat baik. Namun, jumlah pasukan ekspedisi barat tujuh kali lipat dari jumlah mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak akan mampu melawan 7.000 pasukan ekspedisi barat. Selain lima dewa dan Jitiansing, hampir tidak ada yang bisa menyelesaikan keajaiban seperti itu. Setelah kedua belah pihak memperebutkan 10 kepentingan, tentara rute barat berada dalam dilema, terus-menerus mengecilkan lingkaran pertahanan, dan tindakan menjadi sulit. Lebih dari 1.100 petugas dan prajurit terluka dan lebih dari 60 orang tewas. Yun Yau, Jike dan yang lainnya sangat khawatir, tapi mereka tidak bingung. Mereka masih tenang dan tenang. Untuk memperlambat kecepatan kekalahan tentara rute barat dan menunda waktu sebanyak mungkin, mereka menawarkan kartu mereka dan mengeluarkan artefak untuk melindungi hidup mereka. Misalnya, Jike mengontrol pagoda 9 hari 10 juwe untuk membantu orang memblokir sebagian besar serangan. Hal ini memang efektif. Meski tidak bisa sepenuhnya menghentikan korban jiwa di tentara rute barat, setidaknya hal itu bisa menguranginya secara signifikan. Pertempuran yang mengguncang bumi, setelah 100 waktu yang menarik, memasuki momen paling intens. Puluhan ribu mil telah menjadi medan perang, gunung dan sungai hijau hancur, medan perang penuh dengan mayat, daging, dan darah. Pertarungan antara Jitiansing dan Komandan Umum Urusan Dalam Negeri akan segera berakhir. Panglima urusan dalam negeri dan changlan bumi sama-sama terluka olehnya. Mereka berpakaian compang kemping dan berlumuran darah. Mereka tampak agak malu. Sebagian besar dari 20 dewa menengah dan tinggi dibunuh oleh Jitiansing. Hanya delapan dari mereka yang masih hidup, tetapi semuanya terluka parah. Sebaliknya, Jitiansing dan delapan tubuhnya yang terpisah selamat dan sehat tanpa cedera. Bagaimanapun, kekuatan Jitiansing yang sebenarnya lebih dari 10 kali lipat kekuatan dewa puncak biasa. Setiap bagian tubuhnya memiliki setengah dari kekuatannya, yang beberapa kali lipat dari kekuatan puncak dewa. Namun, tidak ada Raja Puncak di antara Panglima Besar Urusan Dalam Negeri, changlan bumi dan 20 dewa. Dua orang terkuat juga adalah Raja Jiu Xiong. Bersama mereka, tidak peduli kekuatan sihir dan cara apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menyakiti Jitiansing. Tanpa disadari, waktu telah berlalu 30. Delapan dewa yang terluka parah dibunuh oleh Jitiansing dan Badao Ven satu persatu, dan mati di tempat. Hanya Panglima Dalam Negeri dan changlan bumi yang masih hidup, namun luka-luka mereka semakin parah dan efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Keduanya sangat panik dan sangat takut dengan kekuatan dan kemampuan Jitiansing. Jika mereka terus bertarung, mereka akan mati di bawah pedang Jitiansing dalam waktu 50 menit. Oleh karena itu, mereka memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Inilah yang telah mereka putuskan sebelum perang. Memanfaatkan perang yang sengit, para prajurit tidak memperhatikan situasi, mereka diam-diam melarikan diri, kemungkinan sukses sangat tinggi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Jitiansing begitu buruk sehingga dia membunuh 20 dewa dengan begitu cepat. Akibatnya, sudah terlambat bagi keduanya untuk melarikan diri sekarang, dan harapan untuk sukses kecil. Wah, wah. Memanfaatkan kedua tinju Jitiansing, mereka segera mundur dan melarikan diri ke pintu keluar dunia rahasia. Sekalipun mereka terluka akibat gempa, darah mengucur dari mulut dan hidung mereka. Agar tidak menarik perhatian para perwira dan prajurit juga terpaksa diam. Selain itu, untuk meningkatkan kemungkinan berhasil melarikan diri, mereka juga berkedip kedua arah, dan dalam sekejap mata, mereka menarik jarak 20 ribu mil. Jika mereka keluar dari alam rahasia, dan Jitiansing adalah satu-satunya, maka rencana mereka mungkin berhasil. Tidak peduli siapa yang dikejar Jitiansing, dia akan membiarkan yang lain melarikan diri. Tapi sekarang, orang-orang berada dalam keadaan panik. Tidak peduli bagaimana komandan dalam negeri dan changlan bumi melarikan diri secara terpisah, mereka pada akhirnya akan melewati pintu keluar dari dunia rahasia. Yang paling penting adalah Jitiansing tidak sendirian. Dia memiliki delapan cabang. Masing-masing memiliki kemampuan untuk mengalahkan dan membunuh komandan urusan dalam negeri dan changlan bumi. Delapan poin pada saat yang sama, juga dibagi menjadi dua cara untuk mengejar dan membunuh, dan segera menghentikannya. Dengan cara ini, Panglima besar dalam negeri dan changlan bumi dipisahkan dan dikepung oleh empat badan terpisah. Dalam 20 waktu istirahat, changlan dikepung dan dibunuh oleh empat mayat terpisah. Kemudian, komandan dalam negeri juga tewas di bawah pedang Jitiansing dan empat mayat terpisah. Jitiansing melambai dan mengambil potongan keilahian mereka dan berbalik ke medan perang. Pada pertempuran tadi, korban jiwa dari 7.000 pasukan ekspedisi barat tidak banyak, hanya 800 orang yang tewas. Bahkan dengan bantuan Yunyao dan Jike, lebih dari 400 orang tewas, dan 700 orang masih hidup. Situasi setiap orang sangat berbahaya, bahkan Yunyao dan Jike pun terluka. Namun, ketika Jitiansing bergegas kembali ke medan perang dan bergabung dalam pertempuran, tidak ada ketegangan mengenai hasilnya. 4.157 Lebih dari 6.000 pasukan ekspedisi barat mengepung lebih dari 700 tentara barat, Yunyao dan lainnya, dan secara menyeluruh menekan pertempuran. Jika bukan karena artefak indah dari pagoda 10 Jue selama 9 hari, 700 orang itu akan terbunuh. Namun, setelah Jitiansing bergabung dalam pertempuran dengan delapan cabang, situasinya segera berbalik. Panglima telah melarikan diri dan terbunuh oleh kursi ini. Apakah kamu masih harus bertarung di sudut? Badao Fen, mengayunkan pedangnya, bergegas ke medan perang dengan cara yang mematikan dan membantai pasukan ekspedisi barat. Jitiansing menunjukkan kemampuan sihirnya, tetapi dia tidak lupa berteriak. Suara agung itu bahkan menutupi ledakan tabrakan Sensu, yang membuat lebih dari 6.000 pasukan ekspedisi barat mendengar dengan jelas. Berita yang tiba-tiba itu membuat lebih dari 6.000 jenderal menjadi kaku dan malu. Banyak orang tanpa sadar menoleh untuk melihat Jitiansing, atau mencari di langit sekitar, mencari komandan besar urusan dalam negeri dan sosok abadi Changlan. Ketika orang-orang melihat Panglima besar dan Changlan bumi benar-benar menghilang, mereka menjadi bingung. Sebelumnya, Panglima dalam negeri juga mengatakan akan bertarung berdampingan dengan mereka dan bersumpah mati. Alhasil, pertarungan belum mencapai titik akhir, bahkan Panglima besar dan Changlan bumi sudah lolos. Biarpun aku kabur, aku dibunuh oleh Dewa Pedang. Apa ini? Sayang sekali. Ide ini muncul melalui ribuan ekspedisi barat. Moral masyarakat turun setengahnya. Mereka merasa tidak ada artinya terus bertarung dengan darah. Ada juga beberapa perwira dan tentara yang terjebak dalam keraguan-raguan dan keterikatan, mempertimbangkan apakah akan terus berperang atau menyerah kepada Dewa Pedang. Dalam pandangan mereka, bahkan Panglima tentara pun meninggalkan mereka dan melarikan diri, sehingga mereka menyatakan menyerah. Terlebih lagi, mereka menyerah kepada Dewa Pedang dan tidak memalukan jika kalah dari Dewa Pedang. Namun, 700 tentara barat, Yu Nyao dan Jike tidak berhenti menyerang. Sementara lebih dari 6.000 pasukan ekspedisi barat dalam keadaan linglung, mereka semua melepaskan keterampilan sihir liar mereka dan melancarkan serangan balik. Bang! Boom! Bang! 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 Suara memekakan telinga meledak dan bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Di bawah cahaya yang menyilaukan, lebih dari 800 pasukan ekspedisi barat dibom dan dibunuh di tempat. Tentu saja, hampir 500 orang dibunuh oleh Ji Tian Sing dan avatarnya. Kekuatan dan kemampuan dia dan Vensen untuk menghadapi pasukan ekspedisi barat di wilayah Shen Jun seperti memotong melon dan sayuran. Tentara ekspedisi barat, yang terkena dampak parah, segera bereaksi dan banyak orang mundur tanpa sadar. Namun, di antara lebih dari 5.000 ekspedisi barat, masih banyak jenderal di Shen Wangjing. Mereka masih bisa tetap tenang dan tenang, dan dengan cepat berseru, jangan panik. Jangan percaya hantu Dewa Pedang. Panglima besar dan pemimpin Kelancanglan tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Dewa Pedang ingin melakukannya memecah belah kita, untuk memusnahkan kita semua. Sekarang hanya kita yang bisa menyelamatkan hidup kita. Jangan mundur, hanya ketika kamu keluar dari pengepungan yang ketat kamu dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jenderal-jenderal itu tersebar di antara kerumunan, dan mereka benar-benar menenangkan hati banyak perwira dan prajurit. Pasukan ekspedisi barat, yang masih dalam kebingungan tadi, jelas sudah tenang dan mulai menyerang dengan metode-metodis. Chang Lan dan banyak orang terbunuh, meski sulit melarikan diri. Namun dalam keputusasaan, masih ada secerca keberuntungan dan harapan di hati mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan dengan seluruh kekuatan mereka dan mencari cahaya dalam kegelapan. Dan ternyata jika lebih dari 5.000 ekspedisi barat dibiarkan lolos, nama Dewa Pedang akan hancur. Dengan kekuatannya yang kuat, bahkan orang-orang ini tidak dapat membunuh, bagaimana cara membalas dendam pada 5 dewa. Setelah setengah jam, lebih dari 5.000 ekspedisi barat dibantai dan tidak ada yang lolos. 7 dari mereka dibunuh oleh Ji Tian Xing dan Baju Vensen, dan hanya 30 persen yang dibunuh oleh tentara barat, Yu Nyao dan Jike. Setelah pertempuran berakhir, cahaya dan suara guntur berangsur-angsur menghilang. Ji Tian Xing mengambil kembali 8 jenazah terpisah dan meminta Yu Nyao dan Jike kembali ke pagoda 9 hari 10 Jue untuk menyembuhkan dan beristirahat. Adapun kepala klan Wanyan dan 700 perwira serta prajurit, mereka juga terluka parah. Ji Tian Xing meminta mereka untuk tetap berada di medan perang untuk menyembuhkan, memulihkan, dan membersihkan medan perang. Sendirian, dia berbalik dari reruntuhan medan perang dan bergegas menuju pintu keluar dari tempat rahasia yang menakutkan itu. Ketika Ji Tian Xing tiba di pintu keluar dari tempat rahasia, pertempuran di sini akan segera berakhir. Lebih dari seribu penjaga di bawah komando tentara barat dan penguasa wilayah yang menakutkan, bersama dengan lebih dari 2.000 orang, mengepung seribu pasukan ekspedisi barat yang menjaga pintu keluar. Jelas sekali bahwa pihak kita memiliki keunggulan dalam jumlah orang, dan pihak lain tidak memiliki pemain top. Pada saat Ji Tian Xing tiba di pintu keluar, 80% dari ribuan pasukan ekspedisi barat telah terbunuh, dan hanya sekitar 200 yang tersisa. Mereka mundur saat berperang. Pasukan ekspedisi barat ini sangat elit dan setia, tapi mereka tidak bodoh. Mengetahui bahwa kekalahan tidak bisa dihindari, tentu saja kita harus melepaskan jalan keluar rahasia dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, lebih dari 2.000 orang dari tentara jalur barat mengejar mereka tanpa henti, menggigit mereka sampai mati. Ji Tian Xing kembali mengayunkan cahaya pedangnya ke seluruh langit dan menggunakan beberapa keterampilan sihir untuk membunuh 200 ekspedisi barat. Pertarungan di sini juga sudah berakhir. Putra dari beberapa klan dan lebih dari seribu penjaga rumah Tuhan di wilayah yang terkejut semuanya merasa lega. Ji Tian Xing memerintahkan Master Domain yang terkejut, Anda menjaga di sini dengan pengawal Anda, dan memperbaiki barisan besar di pintu keluar sesegera mungkin. Ini adalah percakapan pertama Ji Tian Xing dengan penguasa Domain terkejut. Dia benar-benar tersanjung dan mengangguk untuk mengatakan ya. Setelah itu, Ji Tian Xing kembali kereruntuhan Yusufo bersama anak-anak dari dua klan kuno. Kelima klan sekali lagi berkumpul, tetapi jumlahnya telah berubah dari 4.000 pada awalnya menjadi lebih dari 1.800 saat ini. Meski jumlah tentara rute barat menurun tajam, namun korban jiwa cukup banyak. Namun kekuatan dan pilar utama masing-masing marga tetap ada. Selama ada lebih banyak orang yang ditambahkan, tidak akan ada masalah. Ji Tian Xing meminta anak-anak klan biasa untuk menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka dan memanggil pemimpin klan, tetua, dan diakin dari 5 klan. Ketika mereka berkumpul, mereka semua berdiri dengan hormat dan memandang Ji Tian Xing dengan penuh semangat, rasa terima kasih dan kekaguman. Setelah perang ini, kesalahpahaman mereka tentang Ji Tian Xing dihilangkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, mereka sepenuhnya ditaklukkan oleh pemerintahan kota, strategi dan kekuatan Ji Tian Xing. Mata Ji Tian Xing dengan tenang menyapu kerumunan dan berkata, Sekarang, saya yakin kami tidak perlu menjelaskannya lagi. Kami juga memahami plot dan niat kami. Sebelumnya, mungkin akan ada beberapa ide di hati kami, bahkan kebencian. Namun, kami telah membuktikan melalui tindakan praktis kami bahwa semua orang yang bergabung dengan persatuan akan dilindungi oleh serikat ini. Apa yang Anda khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Setelah Perang Dunia Pertama, hampir tidak ada seorang pun di bawah Komando Kaisar yang tersedia, dan situasi umum telah ditetapkan. Tetapi jika Anda ingin belajar dari pelajaran ini, Anda tidak boleh menganggap entengnya lagi. 4158 Seperti yang dikatakan Ji Tian Xing Saat ini, setengah wilayah Haotian berada di bawah Komando Aliansi Pemberontak. Hari ini, Ji Tian Xing membunuh Komandan Urusan Dalam Negeri dan Changlan Bumi. Sangat sulit bagi Kaisar untuk menemukan orang kuat dengan kekuatan yang sama, yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk mengurus urusannya sendiri. Dapat diperkirakan bahwa laju serangan Aliansi Pemberontak selanjutnya tidak akan dapat dihentikan dan divisi Kekaisaran tidak akan berdaya. Anak-anak dari lima klan memikirkan hal ini dan semuanya bersemangat dan penuh harapan. Namun seperti yang dikatakan Ji Tian Xing, dengan pelajaran ini, mereka harus bertindak lebih hati-hati dan tidak gegabuh. Meskipun pedang dapat menyelamatkan mereka satu atau dua kali, tidak mungkin menjaga mereka sepanjang hari dan menyelamatkan mereka tiga atau empat kali. Jika mereka ingin menghidupkan kembali pamor tentara rute barat dan membuat orang-orang di negeri Haotian tampil berbeda, mereka tetap harus menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya. Tugas yang paling mendesak adalah klan memindahkan personel mereka dan memulihkan 4.000 tentara di pasukan jalan barat sesegera mungkin. Setelah Ji Tian Xing berbicara kepada orang banyak, dia memberitahu beberapa patah kata kepada Patriar Kuanyan, lalu berbalik untuk pergi. Para bapak bangsa, pena tua, dan diaken menyaksikannya menjauh, dan kegembiraan serta kegembiraan batinnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika Ji Tian Xing terbang ke pintu keluar dari dunia rahasia, dia melihat ratusan pengawal rumah Tuhan yang terluka parah sedang dalam penyembuhan. Terlepas dari cederanya sendiri, master dari domain yang terkejut sedang memperbaiki barisan besar di pintu keluar dengan ratusan penjaga yang terluka ringan. Melihat Ji Tian Xing datang, master domain yang terkejut dan pengawalnya berhenti membacakan Dharma dan membungku untuk memberi hormat satu demi satu. Ji Tian Xing memandang master domain yang terkejut itu, dan sedikit menganggupkan kepalanya, kamu tidak buruk, teruslah bekerja keras, jangan mengecewakanku. Dengan kata-kata ini, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Bisa kaget master domain yang di situ, wajahnya penuh kejutan dan warna bangga. Sesaat kemudian, Ji Tian Xing telah meninggalkan tempat rahasia itu dan menghilang di langit. Baru pada saat itulah penguasa wilayah yang terkejut itu kembali kepada Tuhan. Dia menunjuk dirinya sendiri dengan bangga dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu melihatnya? Dewa pedang-dewa pedang baru saja berbicara kepadaku sendirian. Dia memuji dan menyemangatiku. Hahaha dewa pedang mengingatku. Dia selalu serius, tapi dia bahagia seperti anak kecil dan bersemangat seolah-olah dia telah memenangkan hadiah utama. Namun para penjaga di sampingnya, tidak merasa aneh dan malu, semua mengangguk dengan simpati, dan juga bersemangat untuk mengirimkan seruan dan pujian. Tuhan Yu akan menjadi asukses besar. Ini menunjukkan bahwa penampilan heroik Tuhan ada di mata dewa pedang. Tuhan itu perkasa, diakui dan dipuji oleh dewa pedang jelas merupakan impian dari banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tahu bahwa para penjaga itu menyanjung, mereka juga bersemangat, iri, dan memuji dari hati mereka. Oleh karena itu, Sang Guru sangat membantu. Dia merasa sangat bahagia. Dia merasa bahwa semua risiko yang dia ambil sepadan. Setelah Jitiansing meninggalkan daerah yang menakutkan itu, dia mengambil kapal perang Tusen dan bergegas kembali untuk bergabung dengan tentara utara. Pada saat ini, dia masih bersama tentara utara, dan masih mengambil alih wilayah demi wilayah. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan untuk melampaui Raja Dewa Puncak, dan tidak ada yang bisa mengetahui kebenarannya. Terlebih lagi, kemana pasukan utara pergi, para master domain itu mau tidak mau menyerah ketika mereka mendengar prestise Dewa Pedang. Siapa yang berani melawan? Empat hari kemudian, Jitiansing bergabung dengan pasukan jalan utara dan mundur dari jalan. Segalanya telah kembali tenang, dan langkahnya upaya untuk memperluas aliansi pemberontak belum berhenti. Pada saat ini, tersiar kembali kabar bahwa 8000 pasukan ekspedisi Barat telah membunuh tentara Barat, namun mereka dimusnahkan seluruhnya oleh Dewa Pedang di tempat misterius. Peristiwa besar dan perang semacam ini sangat menarik perhatian. Terlebih lagi, Dewa Pedang membunuh 8000 pasukan ekspedisi Barat, yang menimbulkan sensasi yang luar biasa. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah Benua Hautian mendiskusikan dan memuji masalah ini. Tidak hanya kekuatan-kekuatan tertinggi dan berkuasa, tetapi juga ratusan juta orang tahu bahwa Dewa Pedang telah menciptakan keajaiban lagi. Dengan terus tersebarnya berita-berita relevan, penyebab, proses, dan lika-liku permasalahan tersebut terungkap satu persatu. Orang-orang di negeri Hautian tidak bisa menahan pujian dan kekaguman ketika mereka mengetahui maksud dan strategi Dewa Pedang. Di saat yang sama, ada rumor yang memiliki pengaruh besar di daratan. Dewa Pedang telah mengetahui watak dan pemikiran Kaisar, dan telah mampu memprediksi arah dan rencana Kaisar. Selain itu, aliansi juga menduduki separuh benua, dan kekuatan Dewa Pedang adalah yang terbaik di dunia. Jelas. Sekali, Dewa Pedang telah sepenuhnya menguasai inisiatif dan keuntungan, dan Kaisar tidak punya pilihan selain menunggu kematiannya. Rumor ini adalah kesimpulan yang diambil oleh beberapa kekuatan top dan orang-orang Senwang yang kuat berdasarkan apa yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Bulan, kesimpulan ini telah didukung dan ditegaskan oleh ratusan juta orang. Setidaknya 80 persen orang di daratan Hautian percaya bahwa Dewa Pedang akan menyatukan seluruh benua setelah memenangkan aliansi. Kaisar akan dikalahkan, dan kecepatannya akan sangat cepat, mungkin dalam waktu dekat. Segala macam rumor serupa menyebar dengan liar di tanah Hautian, membuat semua orang mengetahuinya. Akibatnya, wilayah dan orang-orang yang telah dikembalikan ke aliansi pemberontak secara alami merasa gembira dan penuh harapan. Separuh lainnya masih berada di wilayah di bawah kendali penguasa kekaisaran, yang merupakan pemandangan yang suram dan suram. Bahkan puluhan ribu tentara yang ditempatkan di kawasan malam yang gelap telah mengalami demoralisasi dan depresi. Bahkan desertir mulai bermunculan di antara para prajurit. Beberapa perwira dan tentara diam-diam meninggalkan tim dan menghilang tanpa jejak. Jumlah perwira dan prajurit ini tidak banyak, dan mereka dibagi menjadi banyak tim kecil, dan kekuatan mereka relatif tersebar. Setelah mereka melarikan diri dari area malam yang gelap, mereka tidak dapat beralih ke aliansi pemberontak. Namun menurut mereka, jika mereka bisa menyingkirkan pasukan di bawah komando divisi Kaisar secepatnya, mereka juga akan bisa menyelamatkan nyawa mereka di masa depan. Tanpa disadari, satu bulan lagi telah berlalu. Perkembangan masalah ini seperti rumor yang tersebar di daratan Hautian. Lima klan tentara rute barat juga memindahkan banyak anak mereka ke-4 ribu. Kekuatan aliansi pemberontak tidak melemah, tetapi prestisinya lebih tinggi. Keempat pasukan itu berlari tanpa henti dan menaklukkan wilayah demi wilayah. Hingga saat ini, 64 wilayah telah diambil alih oleh aliansi pemberontak dan berada di bawah komando Dewa Pedang. Sebagian besar penguasa domain di wilayah ini telah bergabung dengan aliansi untuk memberontak, dan juga telah bersumpah untuk menyerah dan harus setia kepada Dewa Pedang. Hanya ada selusin domain, entah master domain memberontak dan dibunuh oleh aliansi pemberontak dan memilih pemimpin domain lagi. Atau ketika Kaisar mengeluarkan perintah pemanggilan, para master domain tersebut diperintahkan untuk bergegas ke area malam yang gelap dan menyerahkan wilayah mereka. Saat ini, aliansi pemberontak berada di puncak matahari dan kemenangan ada di tangan. Divisi Kekaisaran ditindas, moral tentara melemah, dan wilayah terus-menerus runtuh. Akhirnya, lebih dari 300 dewa dan jenderal di bawah komando Kaisar tidak bisa duduk diam. 4.159 Dalam sebulan terakhir, rumor terus menyebar di daratan Hautian dan situasinya semakin memburuk. Kemenangan aliansi melawan agresor Jepang sangatlah mengesankan. Tentu saja, puluhan ribu perwira dan prajurit di bawah komando Kaisar berkerumun di area malam yang gelap, mengatakan bahwa mereka sedang menunggu kelinci, tetapi mereka merasa seperti sedang menunggu kematian. Semangat para prajurit melemah, dan semakin banyak tentara yang melarikan diri. Lebih dari 300 orang kuat dan jenderal para dewa khawatir, tetapi mereka tidak punya rencana baik. Dalam keputusasaan, masyarakat berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan, dan akhirnya memutuskan untuk menemui Kaisar. Tidak peduli seberapa bijak dan kuatnya dewa pedang digambarkan oleh dunia luar, betapa bodoh dan keras kepala sang Kaisar digambarkan. Dalam benak para jenderal dan dewa ini, pembagian Kaisar masih menjadi ketergantungan mereka, penopang kemenangan dan perlindungan kehidupan. Saat itu sudah larut malam. Seperti biasa, Kaisar tinggal di kediamannya dan berlatih di ruang rahasia. Sejak dia mengetahui sebuah rahasia beberapa bulan yang lalu, dia telah berubah dari keadaan tegang dan cemas menjadi keadaan yang percaya diri, penuh tekat, dan santai. Tidak ada yang tahu kenapa dia begitu percaya diri dan santai, dan dia tidak pernah menjelaskan alasannya kepada siapapun. Pada saat ini, penjaga di luar pintu ruang rahasia melaporkan dengan suara keras, ke divisi Kaisar, 12 jenderal sedang menunggumu di ruang kerja. Ada lebih dari 300 dewa dan jenderal di bawah komando Kaisar, tetapi tidak semuanya bisa datang menemui Kaisar. Oleh karena itu, mereka memilih 12 dewa dan jenderal dengan status tertinggi dan prestise tertinggi. Kaisar si disela. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, saya belum memerintahkan mereka untuk membicarakan bisnis. Apa yang akan mereka lakukan? Penjaga di luar pintu dengan cepat menjawab, Tuan Kaisar, mereka tidak diperintahkan untuk datang, tetapi mereka mengatakan ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting. Kaisar mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan kemudian menebak bahwa pikiran 12 dewa dan raja dewa, mau tidak mau merasa sedikit tidak senang. Ham, bagaimana orang-orang yang tidak tenang ini, yang telah mengalami kemunduran seperti itu dan begitu terburu nafsu dan terburu nafsu, bisa mencapai hal-hal besar. Kaisar bersumpah pada dirinya sendiri, dan hatinya sedih. Di masa lalu, dia memiliki beberapa kota kuat yang cukup dalam untuk mencapai hal-hal besar. Tapi sekarang, orang-orang kuat itu telah dibunuh oleh dewa pedang, sehingga tidak ada seorang pun di bawah komandonya yang bisa digunakan. Dengan perasaan sedih, Kaisar meninggalkan ruangan dan bergegas menuju ruang kerja. Sesaat kemudian, ketika dia memasuki ruang kerja, para dewa dan jenderal ini semuanya adalah dewa tinggi, ada yang jenderal, ada yang juru mudi klan kuno atau kekuatan tertinggi. Meski penampilan setiap orang berbeda-beda, namun momentumnya sangat agung, kekuatannya tidak vulgar. Ketika dia melihat Kaisar memasuki ruang kerja, mereka membungkuk dan memberi hormat secara seragam. Mereka semua berseru, tolong temui Kaisar. Kaisar mengangguk sedikit dan berjalan menuju tahta dan duduk. Dia menatap kerumunan dengan tenang dan bertanya dengan suara bermartabat, apa? Ketika saya mendengar beberapa rumor dan kritik di luar, saya tidak bisa menahan nafas. Kedua belas jenderal itu tertegun sejenak dan saling memandang, dan segera seseorang mengambil melangkah maju dan berbicara. Tuanku, kami memang telah mendengar beberapa rumor dan kritik. Namun rumor tersebut telah beredar selama sebulan dan terkenal di daratan. Dan kecaman serta fitnah masyarakat telah menimbulkan kerugian dan penghinaan yang besar bagi Anda. Seperti kata pepatah, Anda berwawasan luas dan tidak berdebat dengan semut, tetapi kita tidak bisa hanya duduk diam. Jenderal lain juga melangkah maju dan membungku untuk melaporkan, Yang Mulia Kaisar, jika itu hanya gosip dan fitnah dari dunia luar, kita bisa mengabaikannya. Secara alami, elang tidak akan peduli dengan ejekan semut. Namun, seluruh benua hautian penuh dengan pernyataan seperti itu, dan arah serta situasi angin dikendalikan oleh Dewa Pedang. Saat ini, momentum tentara kita sangat terpukul, dan semua perwira serta prajurit merasa tertekan dan khawatir. Sejujurnya, dalam sebulan terakhir, setiap hari kami menghitung jumlah orang, kami menemukan ada tentara yang melarikan diri dari setiap departemen. Jenderal ketiga mengambil alih kata-kata itu dan berkata, Tuanku, Tanggul dihancurkan di sarang semut. Anda harus mengetahui hal ini lebih jelas daripada kami. Jika kita tidak memikirkan cara lain untuk menstabilkan moral pasukan kita, saya khawatir para prajurit akan dikalahkan tanpa bertempur sebelum keempat pasukan Dewa Pedang bertarung. Lagi pula, para perwira dan orang biasa itu tidak setenang dan percaya diri seperti Anda. Kemudian, beberapa Dewa dan Jenderal lainnya juga memberikan nasihat dan mendesak Kaisar untuk mengambil tindakan dan mengekspresikan diri. Namun Kaisar selalu mendengarkan dalam diam dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Ketika semua orang sudah selesai mengatakan apa yang seharusnya mereka katakan, ketika ruang belajar menjadi hening, dia mulai berbicara perlahan, apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang ingin kamu katakan? Siapa lagi yang ingin Anda tambahkan? Semua. Dewa saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Sikap Kaisar membuat mereka merasa sedikit tidak enak. Benar saja, Tuan Kaisar memicinkan mata ke arah kerumunan, menyesap tehnya, dan berkata, kalian sudah banyak bicara. Tampaknya alasannya bagus dan situasinya sangat tegang. Pikiranmu dariku. Apa yang sebenarnya ingin kamu ketahui adalah alasan mengapa kami tidak takut? Kata-kata ini muncul di benak para dewa dan jenderal, dan sedikit mengubah wajah mereka. Namun, dua jenderal merespons dengan cepat, memberi hormat dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tuan Kaisar benar-benar brilian dan kuat. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Namun, kami semua tahu dan percaya bahwa kamu memiliki cukup pemahaman dan sarana untuk memusnahkan Dewa Pedang. Tapi puluhan ribu perwira dan prajurit di bawahnya perintahnya bodoh dan tidak mengetahui hal ini. Tuanku, tentu saja kami percaya padamu, termasuk lebih dari 300 jenderal dan raja, dan kami sangat percaya padamu. Namun, kami mencoba yang terbaik untuk menenangkan para perwira dan orang-orang kami. Jika para sersan tidak dapat diakinkan selama satu hari, mereka tidak akan berhenti melarikan diri. Singkatnya, Dewa-dewa ini diungkap oleh divisi Kaisar, dan mereka dengan bebas mengakuinya, dan memindahkan alasannya ke kepala sersan, pergi diri mereka bersih. Kaisar juga tidak suka mengekspos atau menegur mereka. Dia menatap orang-orang, dan melihat bahwa masing-masing dewa sedang menatapnya dengan mata menyala-nyala dan penuh harapan. Dia tahu bahwa para dewa dan jenderal ini tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Terlebih lagi, sebagai panglima tertinggi, dia benar-benar harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Ini juga waktunya untuk memberikan beberapa informasi kepada para jenderal setelah bersembunyi begitu lama, sehingga kita bisa tenang. Oleh karena itu, Kaisar mengangkat senyuman lucu di mulutnya, mengelus janggutnya, dan bertanya kepada semua orang, hari ini, Dewa Pedang sedang dalam ayunan penuh dan memiliki momentum yang luar biasa. Dunia luar menceritakan betapa liciknya dia, bagaimana caranya kuat dan bagaimana menjadi unik di dunia. Namun kenyataannya, apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Apakah plotnya benar-benar mustahil untuk dipecahkan dan dicegah? Tidak. Saya beritahu Anda bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, kekuatan dan strateginya akan menjadi hebat lelucon. 4160 Lagi pula, Kaisar tidak mengatakan dengan jelas apa yang menjadi sandaran kepercayaan dirinya dan apa kartunya. Tapi 12 Dewa dan Jenderal bukanlah orang bodoh. Dari perkataan Kaisar, mereka pun menangkap petunjuk dan menebak jawabannya. Kekuatan Dewa Pedang cukup kuat, dan strategi serta balai kotanya cukup dalam. Namun Kaisar berkata bahwa di hadapan kekuatan absolut, Dewa Pedang hanyalah sebuah lelucon. Jadi, siapa yang bisa disebut sebagai kekuatan absolut jika dibandingkan dengan Dewa Pedang? Jawabannya jelas. Jadi ke-12 Dewa merasa nyaman setelah mereka menebak jawabannya. Setelah berbicara dengan Kaisar dan mendiskusikan beberapa detail kecil, mereka memberi hormat dan meninggalkan ruang belajar. Tentu saja, sebelum 12 Dewa pergi, Kaisar memerintahkan mereka dengan nada serius. Bagaimanapun, rahasianya tidak boleh diungkapkan. 12 Dewa dan Jendral secara alami patuh, menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan berita tersebut. Dalam beberapa hari, ke-12 Jendral tersebut memimpin lebih dari 300 Jendral dan menahan puluhan ribu tentara di bawah komandonya. Setelah perintah militer yang ketat diberikan, suara para perwira dan prajurit jelas-jelas berkurang. Sebagian besar emosi negatif, negatif dan pesimistis juga telah dihilangkan, dan semangat kerja telah meningkat secara signifikan. Tentu saja, perubahan ini dicapai di bawah perintah kuat dari 12 Jendral. Jawaban yang mereka duga belum diungkapkan kepada siapapun. Bahkan lebih dari 300 Dewa dan Jendral tidak mengetahuinya, dan puluhan ribu sersan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengetahuinya. Akibatnya, sejumlah kecil perwira dan prajurit pesimis dan khawatir terhadap masa depan dan masa depan. Mereka tidak berpikir bahwa Kaisar mempunyai harapan untuk mengalahkan Dewa Pedang. Setiap hari masih ada beberapa sersan yang melarikan diri secara diam-diam, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Setiap hari, masih ada perwira dan laki-laki yang mendiskusikan situasi secara pribadi, menyebarkan berita bahwa aliansi kekuatan lawan telah mencapai kemajuan besar. Namun para perwira dan prajurit meredamnya dan tidak berani menyebarkannya secara besar-besaran, sehingga hanya bisa berdiskusi secara tertutup. Keempat pasukan aliansi anti-Jepang tetap ganas seperti biasanya dan terus menekan. Guru Kekaisaran tidak menjelaskan posisinya, dan jelas dalam keadaan pasif, hampir tidak ada yang bisa menggunakannya. Kekuatan dan kekuatan seluruh benua Hautian terlihat jelas. Mereka semua percaya bahwa Kaisar bertekad untuk berdiri teguh dalam kegelapan dan melawan aliansi pemberontak. Kemudian, sebelum pertarungan terakhir, divisi Kekaisaran tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam hal ini, mereka tidak perlu menolak. Kita semua memiliki mentalitas yang sama. Ketika pasukan aliansi pemberontak datang, saya akan bergabung dengan aliansi dan bersumpah menyerah kepada Dewa Pedang. Bagaimanapun, Kaisar tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Kami tidak berbicara tentang kesetiaan. Kita harus melindungi hidup kita lebih dahulu. Pada akhirnya, ketika divisi Kekaisaran bertempur dengan aliansi pemberontak, kami hanya diam saja dan tidak pernah ikut campur. Jika aliansi pemberontak menang, kita akan aman. Jika aliansi pemberontak dikalahkan dan divisi Kekaisaran menenangkan kita setelah menang, maka kita dikatakan terpaksa tidak berdaya dan putus asa. Singkatnya, pemilik domen ini tidak memiliki rasa bersalah di hati mereka dan menunggu untuk melihat hasilnya. Pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak. Keempat pasukan aliansi tidak mengecewakan rakyat haotian. Dalam empat bulan berikutnya, hampir setiap dua atau tiga hari, pasukan besar akan mengirimkan kabar baik, mengklaim bahwa suatu wilayah telah diambil alih. Tentu saja, hanya ada sekitar 40 wilayah yang belum diserahkan kepada aliansi pemberontak. Di antara mereka, terdapat lebih dari 20 penguasa daerah yang setia kepada Guru Kaisar dan Dewa Shuro. Beberapa bulan yang lalu, ketika Kaisar memerintahkan mereka untuk bertemu di kawasan malam yang gelap, mereka telah diperintahkan untuk bergegas ke kawasan malam yang gelap. Daerahnya masing-masing dalam keadaan kekuatan kosong dan tidak ada yang bisa dipertahankan. Setiap pasukan aliansi pemberontak yang tiba, mereka langsung ditundukkan. Bahkan di wilayah yang ditinggalkan oleh pemilik domen, banyak kekuatan muncul untuk memanfaatkan situasi tersebut. Setiap wilayah memiliki beberapa kekuatan teratas atau garis depan, atau klan dan sekte yang kuat. Ketika para master domain berkuasa, mereka harus berhibernasi dengan patuh karena aturan dari penguasa domain, divisi Kaisar dan Kaisar Dewa Shuro. Namun dalam kekacauan ini, mereka melihat peluang untuk bangkit. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan aliansi pemberontak akan datang, pasukan garis depan, klan dan sekte di daerah ini sebenarnya menyambut dan menyerah kepada aliansi terlebih dahulu. Mereka sangat senang bergabung dengan aliansi pemberontak, di mana mereka bersumpah untuk menyerah dan setia kepada Dewa Pedang. Alasannya sangat sederhana, itu untuk mendapatkan persetujuan dari aliansi pemberontak dan Dewa Pedang, dan memilih mereka sebagai master domain baru. Bagaimanapun, inilah yang selalu dilakukan aliansi pemberontak. Jika pemimpin domain melarikan diri atau terbunuh dalam perjuangan putus asa, aliansi pemberontak akan memilih master domain baru setelah ditaklukkan. Master domain yang baru terpilih tidak harus terlalu kuat dan berkuasa, dia juga tidak perlu terlalu mahir dalam perencanaan dan pemerintahan kota. Poin terpenting adalah patuh dan benar-benar setia kepada aliansi pemberontak dan Dewa Pedang. Ini tidak sulit bagi banyak kekuatan, klan, dan sekte. Dan ternyata aliansi pemberontak sangat senang dengan kekuatan yang cerdas dan patuh ini. Pada awalnya, kekuatan garis depan yang memimpin dalam membelot dan menuduh aliansi pemberontak di berbagai wilayah akan diakui dan disebut sebagai pemimpin domain baru oleh aliansi tersebut. Belakangan, hal dan berita tersebut menyebar sehingga menyebabkan banyak daerah mengikutinya. Di wilayah yang ditinggalkan oleh pemimpin domain dan kehabisan kekuatan, tiga atau empat kekuatan muncul, dan pada saat yang sama, mereka menyerah kepada aliansi pemberontak dan menyatakan kesetiaan mereka. Hal ini membuat orang tertawa dan menangis. Tidak mudah bagi pasukan aliansi pemberontak untuk menolak beralih ke beberapa kekuatan, sehingga mereka hanya dapat memilih salah satu yang paling cocok untuk dijadikan pemimpin domain baru. Belakangan, sesuatu yang lebih ironis muncul. Pemimpin domain suatu wilayah jelas masih ada, tetapi beberapa kekuatan di wilayah tersebut diam-diam menghubungi tentara aliansi pemberontak dan menyerah kepada aliansi tersebut. Sikap mereka sangat tulus dan mereka bersumpah untuk beralih ke aliansi pemberontak. Dalam sikap seperti itu, mereka ingin aliansi pemberontak segera mengucapkan sumpah menyerah, dan mereka akan segera membacanya. Hal ini membuat sedikit memalukan bagi aliansi pemberontak, yang hanya bisa dengan sopan menolak dukungan mereka. Namun, mereka bersikeras bahwa master domain ragu-ragu dan tidak cukup tegas, dan jelas tidak setia kepada Dewa Pedang. Namun, mereka benar-benar setia kepada Dewa Pedang, tanpa keraguan dan keraguan. Jika Anda membiarkan mereka menjadi master domain, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakan setiap perintah Dewa Pedang. Serangkaian operasi ini mengejutkan orang-orang yang berperang melawan aliansi tersebut. Mereka berseru bahwa mereka berkulit tebal sehingga mereka bahkan tidak mau jujur untuk memperjuangkan posisi pemimpin domain. Setelah kejadian tersebut, pemimpin domain secara alami menyerah kepada aliansi pemberontak. Namun, setelah penyerahan rahasia beberapa kekuatan menyebar, pemimpin domain merasa sangat malu dan dikritik. Oleh karena itu, untuk memulihkan reputasinya, Tuhan hanya dapat memulihkan kebebasan rakyat jelata secepat mungkin. Selain itu, ia dengan cermat menjalankan perintah aliansi anti-Jepang dan menjadi lebih rajin serta mencintai rakyat.